Intro Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama memulai aktivitas kita dengan merenungkan kebenaran firman Tuhan Dan kita akan bersama-sama melihat dari kitab, kisah para rasul pasal yang kelima, keenam dan yang ketujuh Saya memberi tema renungan pada pagi hari ini, roh kudus itu ada Begitu luar biasa sepeninggal Tuhan Yesus setelah dia naik ke sorga dan menjanjikan roh kudus kepada murid-muridnya Kalau kita membaca dalam kisah para rasul di mana Tuhan Yesus berjanji akan memberikan roh kudus kepada murid-murid Maka mereka menunggu dan roh kudus itu dinyatakan memenuhi kehidupan orang-orang percaya waktu itu Dan kejadian-kejadian yang sangat luar biasa Mujijat-mujijat yang spektakuler yang dilakukan oleh murid-murid Di mana Petrus menyembuhkan orang yang lumpuh Pernyataan roh kudus yang dinyatakan di Yerusalem di hari Pentecostal Dan kotbah Petrus yang begitu luar biasa sehingga banyak orang bertobat melalui kotbah yang disampaikan oleh Petrus Dan kita melihat di dalam pasal yang kelima, pasal yang keenam, dan pasal yang ketujuh Mujijat masih berlangsung di mana Ananias dan Safira yang berbohong Kemudian mereka suami istri mati rebah di hadapan Rasul Petrus Dan berbagai hal yang dialami oleh para rasul begitu luar biasa Stefanus yang akhirnya memang mati dirajam oleh batu Tetapi mujijat yang dilakukan Dan roh kudus yang menguatkan perjalanan para rasul di dalam pelayanan Bapak Ibu sekalian jika kita membaca kitab ini Seharusnya kita diteguhkan Kita dikuatkan Bahwa sekalipun mujijat-mujijat itu tidak terjadi Hal-hal yang spektakuler tidak kita alami Tetapi kita diteguhkan bahwa Pribadi yang menyertai para rasul Yang memungkinkan mereka membuat mujijat itu Tetap ada Tetap sama Menyertai mereka Memberkati mereka Dan pribadi itu juga menyertai kita Karyanya akan terus Kita alami Di dalam kehidupan kita Oleh sebab itu Jangan pernah berkecil hati Jangan pernah tawar hati Sebab Roh yang sama Yang menyertai Para rasul Juga menyertai kita Roh yang sama Yang berkarya Di tengah-tengah kehidupan Para rasul dan umat Mula-mula Roh itulah Yang juga menyertai kita Yang akan terus Memberkati Menopang Segenap kehidupan kita Oleh sebab itu Mari kita penuh Dengan keyakinan Penuh dengan semangat Untuk menjadi umat Tuhan Yang disertai Oleh roh kudus Karena roh kudus itu Ada Puji Tuhan Selamat beraktifitas Tuhan memberkati Tuhan memberkati